Geral suaminya digoda dengan foto seksi, Dr. Reza Gladys bongkar wajah karyawannya. Dilansir dari suara.com Dr. Reza Gladys menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah mengungkapkan kelakuan salah satu karyawannya yang mencoba menggoda sang suami Ataubah Mufit. KIPR pendang-dudu suci bateria ini menyebut karyawannya ini telah mengirim foto tanpa busana ke Ataubah. Ada satu perempuan yang sedang berusaha mengambil kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluarga ku, kebahagiaan anak-anak ku, demi kebahagiaan dia dan ternyata keluarganya membenarkan perbuatannya, kata Dr. Reza Gladys. Melalui akun Instagramnya, dikutip pada kamis 2 Mei 2024 lalu, yang aku ketahui saat aku bertemu mereka, kebahagiaan yang mau dia ambil adalah kebahagiaan bosnya sendiri. Iya, perempuan ini adalah karyawan aku dan suamiku yang aku sayangi. Yang sepertinya ingin menghancurkan keluarga yang sangat penuh kasih sayang ini, kata Reza Gladys menyambung lagi. Kejadian itu membuat Dr. Reza sok dan kecewa. Ia tidak pernah menyangka karyawan yang selama ini diperlakukan dengan baik tega melakukan hal tersebut. Dr. Reza pun memutuskan untuk membiarkan wajah sang karyawan di media sosial. Ia berharap ini bisa menjadi efek jerah bagi si karyawan dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi ada chat yang isinya foto yang menurut aku gak sewajarnya dikirim oleh seorang karyawan kepada atasannya. Apalagi suami orang gak jelas-jelas tahu itu suami orang, ibu Dr. Reza. Istri mana yang tidak sok, ada beberapa perempuan mengirimkan foto tanpa busana. Padahal aku dan suamiku jarang berjauhan, kami kerja bareng. Dan seperti yang kalian lihat di media sosial, ucap Dr. Reza Gladys menyambung. Di tengah cobaan ini, Dr. Reza memastikan bahwa pernikahannya dengan Attaubah dalam keadaan baik. Ia bersyukur memiliki suami yang setia dan selalu mendukungnya. Beruntung, Attaubah Mufit tidak tergoda dengan foto-foto yang dikirimkan. Suami Dr. Reza Gladys bahkan dengan terbuka menceritakan hal ini kepada sang istri. Alhamdulillah, keluarga aku, suamiku sangat penuh cinta. Bahkan sampai terakhir, aku tahu ada seorang yang mengirim chat dan foto tidak wajar. Sebagai panggungan juga, ternyata gak semua orang suka dengan keharmonisan rumah tangga orang sekitarnya. Bahkan berniat menghancurkan walaupun orang itu karyawan sendiri, tutur Dr. Reza kembali.